Hai halo medgini hari buat semua kali ini aku mau bikin tutorial bunga sepatu tabrak warna ya jadi merah sama kuning keputian putih kuningan nah seperti ini nih apa bunga sepatu import ya nah biasanya seperti ini gitu jadi ini tabrak warna gitu nah caranya seperti apa nah ini yang udah jadi seperti ini nih yang udah bikin seperti ini caranya seperti apa ini detailnya di putihnya juga nah seperti inilah ya kita coba ya caranya seperti apa yang diperlukan apa nah ini pola rumah kotanya delapan kali tujuh setengah jadi delapannya yang kesini ya atau keatasnya itu tujuh setengah nah di ciplak ini dua warna ini merah dua lapis terus ini putih sama kuning muda gitu polanya disatukan aja jadi satulah ya nanti terus disolder ini sebetulnya mudah lah kalau udah tahu triknya tuh mudah ini aku pakai solder seperti biasa kalau untuk bunga-bunga yang gradasi untuk yang biasanya pakai solder ya daun juga nah seperti ini nah ada ini yang buat dasarnya merah lah ini untuk yang ditempel ya ini yang kuning yang dipakai nah seperti ini nah ini yang kuning kan di sebelah kiri lah nanti sebelah kiri yang disisakan gitu nah ini yang dibuang yang sebelah sini terus daunnya daunnya seperti ini delapan kali lima setengah di ciplak nah seperti ini nah seperti ini di ciplak udah terus kita anu dulu ya yang ini dulu disolder nah seperti ini disolder nah seperti ini disolder ini di zoom ya biar jelas nah yang disisakan yang sebelah sini disolder kira-kira separoh ya separoh dari besarnya mahkota ini seperti ini dibikin tanpa aturan gitu cuman ya semanisnya aja nah seperti ini di sini 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 nah seperti ini kira-kira aja terus nanti ini dibolong-bolongin sedikit seperti ini ya nah kayak gini udah udah kayaknya udah terus nanti ditempel ditempel di sini udah ini sudah tinggal setrika ini belum dipanasi lupa ini udah ya terus ini disingkirkan dulu ini untuk putiknya nah ini kan ini disingkirkan nah ini untuk putiknya kuning double ada berapa nem gitu terus dipotong kecil-kecil seperti biasa nah ini terus nanti ini nah ini ada potongan crayon ini ditempel ke apa namanya lem nah ini lem kayu ya ini lem kayu terus seperti ini seperti ini ya ini tempel ke lem dulu seperti ini tempel terus tempel ke dicocolin ke crayon cocol nah seperti ini ya ini crayon yang di apa mas yang diserut apa namanya ya ini crayon yang diserut pakai cutter ya nah ini udah merah kayak gini terus biar agak tebal sedikit ini ditempel lagi ke lem kayunya biar agak apa ya merahnya kentara gitu perendil-perendil gitu nah ini terus tempel lagi di double gitu kan nah nah ini disingkirkan dulu tinggal nyetrika yang tadi ya nyetrika yang ini nah ini disetrika setrika seperti ini ini disingkirkan dulu selamat menikmati nah ini udah nempel tinggal dibalik nah seperti ini udah jadi ya kemudian dibakar seperti biasa nah ini dibakar pertengahan dulu nah seperti ini oh lampunya belum dinyalakan lupa wantesan gak terang nah ini seperti ini ya nah ini nanti digaret-garet sampai rampung sana kira-kira setengah senti setengah senti nah seperti ini selamat menikmati nah ini udah ya udah semua kayak kipas seperti ini terus tinggal dibikin gelombang sini keriting ya caranya seperti ini nah ini dibakar ditarik dipuntir gitu nah seperti ini muter terus gitu ya Nah ini biar jelas enggak terpotong ya videonya ya biar jelas gitu nah kayak gini bakar ditarik puntir tuh seperti ini nah ini jadi maksimal ininya keritingnya ya keriting banget seperti ini nah udah keriting sekali nah seperti ini terus tadi yang daun mana nah ini yang daun juga sama nih ini daun sepatu biasanya ininya apa jarang-jarang ya ininya apa pinggirannya nah seperti ini dikasih tanda seperti ini tulang daunnya juga enggak rempet banget nah seperti ini nah seperti ini udah jadi terus ini juga udah ya nah seperti ini pembakaran sudah tinggal pemasangan ya nah ini udah jadi lima nah ini seperti ini ini disebelah kiri ya di sebelah kiri semua ini udah ada lima ini daunnya juga udah jadi daun sih biasa lah seperti ini ya ya biasa terus cara bikin putih sarinya nah sekarang cara pemasangan ya cara ini nah ini bikin putihnya seperti ini dililit pakai kerasa kuning seperti ini lima ini ikan Sekitar 3 3 atau 4 Setelah itu di bawahnya Ditaruhkan plastik Yang ini hijau sama orange Nah Terus ini yang tadi Nah Dibuka ya Nah seperti ini Ini sudah terlihat tuh Perentil-perentil kan Terus ini dipasang Seperti biasa Terima kasih Nah seperti ini ya Terima kasih Nah seperti ini Tuh udah cantik ya Nah Tuh Real banget nih Seperti ini Terima kasih Cantik Cantik Terus tinggal Mahkotanya Disatukan Nah Nah Seperti ini ya Nah Ini Masangnya Seperti ini Seperti ini Terima kasih Seperti ini Seperti ini Seperti ini Separuh Nah atasnya Agak dimekarin ya Sebelah sini Nah Seperti ini Jadi lebar Nah seperti ini Cantik sekali Terus ini Dipasang Bawah Kasih lem Seperti ini Seperti ini Ini yang asli Gambar aslinya Seperti ini ya Terus tinggal Dililit pakai Kreset yang warna Hijau Sama Dipasang Daun Seperti ini Sudah Jadi Nah Ini daunnya Tiga Seperti ini ya Oh iya Ini daunnya Warna Hijau Sama Orange Jadi Jadi kesannya Hijau Pupus Orangenya Dua Di tengah Hijau Atas Bawah Tiga 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 selamat menikmati udah terlalu mudah ya bikinnya mudah kalau udah tahu triknya nah seperti ini tuh udah kalau bunga sepatu yang kayak gini sih cuman satu tok ya bunganya cuman satu kayak gini aja tuh mau dibikin apa dicampur sama yang tadi juga enggak masalah nih seperti ini enggak tahu rame keramean apa enggak ya nah seperti ini sebentar nah coba ya rame apa enggak nanti soal rangka merangka itu selera ya selera masing-masing itu aku cuman eh kasih triknya triknya bikin bunga sepatu seperti apa gitu aja lah terlalu lama kalau nanti sampai merangka sampai apa udah pada pinter semua nah kayak gini aja lah disapukan kayak gitu doang sih udah jadi Alhamdulillah terus lumayan cantik ya nah ini seperti ini nah aduh nih nah tuh ini yang asli seperti ini lah ya tuh kayaknya udah cukup kayaknya udah cukup ini disatukan tiga tadi kayak gini aja sih nah seperti ini Aduh nah ini penampakannya tuh putihnya seperti itu tuh yang di HP itu yang asli gitu nah seperti ini makanya udah ya udah Tadang.